Halo, masih di kesetimbangan ion dalam larutan, ada senyawa CO2 tambah H2O menghasilkan H2CO3. Yang ditanyakan, gambarkan struktur lewisnya dan tentukan molekul yang bertindak sebagai asam dan bertindak sebagai basah. Oke teman-teman, pertama itu yang harus dilakukan adalah tentukan dulu elektron valensinya dari masing-masing setiap unsur senyawa. Oke teman-teman, unsur CO2 atau senyawa CO2 itu C memiliki elektron valensi sama dengan 4, O sama dengan 6 teman-teman. Kemudian H2O itu H-nya itu evalnya sama dengan 1, O-nya tadi sama dengan 6. Kemudian, begitu juga dengan H2CO3 karena atom yusun sama maka enggak kita buat lagi. Jadi intinya itu tentukan dulu elektron valensinya teman-teman. Baik teman-teman, jadi kalau kita buat struktur lewisnya maka akan jadinya seperti ini. CO2, ini struktur lewisnya seperti ini, tambah H2O. Maka akan menghasilkan H2CO3. Maka inilah ya teman-teman. Jadi teman-teman yang bertindak sebagai asam adalah disini CO2 karena dia telah menerima elektron dari H2O, ini asam. Kemudian yang basah itu adalah H2O karena dia telah memberikan elektron kepada CO2. Makanya disebut dengan basah. Jadi teman-teman ya, H2O basah, CO2 asam. Terima kasih telah menonton!